Halo guys, hari ini gue bakal review salah satu jump yang paling-paling-paling terkenal dan paling-paling ikonik di dalam dunia jump Dan ini adalah Speedmaster Professional dari Omega Guys, ini jump yang sangat-sangat legendaris Karena kenapa? Karena ini jump yang pergi ke bulan Oke guys, sebelum gue mulai review hari ini Tolong guys, buat kamu yang belum subscribe, tolong guys subscribe channel ini Bakal banyak konten-konten menarik yang akan di-upload di channel ini Jadi kalau kamu belum subscribe, tolong gak subscribe Supaya kamu gak ketinggalan update-update terbaru Oke guys, langsung aja mulai review kali ini Guys, hari ini gue mau review jump Moonwatch Ini adalah jump yang terkenal sebagai jump yang terbang ke bulan Jump Moonwatch, Speedmaster Professional dari Omega Guys, ini jump yang sangat-sangat klasik Kenapa klasik? Karena desainnya ini benar-benar vintage ya Karena jump ini, apa sebenarnya, versi lamanya itu tahun 1960-an lah ya 60-70, dimana saat astronot-astronot pergi ke bulan dan pakai jump ini Dan sejak itu guys, Omega namanya jadi terkenal banget Ini jump boleh dibilang salah satunya dari Omega yang benar-benar bikin Omega itu namanya jadi terkenal Yaitu gara-gara Moonwatch Dan satu-satunya jump yang boleh dibilang bisa bersaing dengan jump Rolex yang terkenal Yaitu Submariner Yaitu ini Karena benar-benar dua-duanya itu merupakan icon di dalam dunia jump Di dalam dunia logik Oke, hari ini gue bakal ngomongin soal detailnya Soal movement, soal akurasi, soal segala-segalanya Dan oke guys, langsung aja masuk ke detailnya Ke dial Oke guys, dialnya ini sebenarnya sangat-sangat simple ya guys ya Kita bisa lihat disini tachymeter Gitu ya, ini ada apa Kayak angka-angka seperti itu Itu bisa untuk ukur kecepatan Jadi sebenarnya Speedmaster itu dulunya Pertama-tamanya itu Dia tuh sebenarnya untuk Dipakai tuh untuk sport motor racing gitu Untuk balapan gitu loh Jadi digunakan untuk mengukur kecepatan Racing gitu, balapan gitu loh Mobil balap atau motor balap Nah, tapi akhirnya dipilih Hamanasa untuk pergi ke bulan Dan saat itu kompetisinya adalah Omega, Longines, Rolex Sama satu lagi, gue lupa apa Gitu, ada empat merek jem yang dibawa ke atas sana gitu ya Diuji coba Hamanasa Tapi yang menang adalah ini Omega Speedmaster Dan sejak itu, seperti gue bilang, namanya aja terkenal Nah guys, dialnya sendiri sebenarnya simple guys Kita lihat ada tiga sub-dial disini Disini, disini, disini Ini adalah detik untuk Apa, untuk indikasi detik Dan ini adalah Krono sub-dial Ini untuk ukur menit gitu loh Jadi kalau misalnya gue push disini nih Nah, lihat Ini jarum detiknya Mengukur berapa waktu yang udah berlalu gitu ya Nah, ini adalah menit Dan ini adalah jam Satu jam, dua jam, tiga jam Dan guys, ini dialnya gue benar-benar suka ya Karena ini simple sekali ya Seperti dilihat disini Nggak ada tanggal sama sekali Jadi, gue sendiri suka sama jam yang nggak ada tanggal Karena tanggal itu menurut gue tuh bikin Jam itu jadi dialnya tuh nggak simetris gitu loh Tapi dengan nggak ada tanggal Ini jam tuh jadi dialnya tuh menurut gue sangat-sangat simetris gitu Dan gue suka banget gitu ya Walaupun memang Kadang-kadang waktu pakai gitu Kadang mau lihat tanggal jadi nggak bisa gitu Ya itu kekurangannya Tapi tetep Gue secara pribadi lebih suka nggak ada tanggal Dan untuk itu Kalau nggak Dengan nggak ada tanggal Waktu jam itu mati Dia tuh bisa Waktu kita mau set lagi timenya itu lebih gampang Di set karena nggak ada tanggal Nah guys Ini Untuk secara dial sebenarnya sangat-sangat simpel ya Ini menurut gue Bagus Dialnya sangat klasik Tapi kita bisa lihat Karena ini berdasarkan Desainnya itu kayak vintage Masa lalu gitu ya Kita bisa lihat disini Nggak ada sesamtingnya spesial gitu loh Jadi Kita bisa lihat Kayak hour marker-nya gitu Itu nggak applied Jadi maksudnya Nggak ada kayak Apa Besi ditanam gitu Jadi ini Semua cetakan semua gitu loh Tapi Ya ini Biar gimana ini jam switch Tetep rapi gitu Buatannya rapi sekali Lalu udah gitu Ini jam dilengkapi dengan Haselite Crystal Jadi Maksudnya Haselite Crystal apa? Itu namanya Arkeleic Kalau kita ngomongnya Arkeleic Kaca Arkeleic Nah itu Ini Ini bukan shift safir Jadi ini Arkeleic Nah ini kenapa dipakein Arkeleic Karena Waktu jam ini ditarik ke bulan Gitu Dibawa ke bulan Itu Konsiderasinya Itu ya Pertimbangannya adalah Kalau misalnya dipakein safir Dia bisa pecah Kalau misal pecah Itu Bahaya Safir tuh bisa pecah Dan Kalau di luar angkasa pecah Itu bisa Jadi celaka gitu loh Astronaut yang pergi ke bulan Makanya dibikin Kaca Arkeleic Jadi kaca Arkeleic ini Nggak bisa pecah gitu loh Nah Ada orang yang suka Nggak mau pake Kaca Arkeleic ya Has a light crystal Begini ya Karena Mereka selalu bilang Katanya Oh bisa kegores gitu Emang Kaca ini Nggak seperti Safir Safir itu Nggak bisa digores Sama sekali guys Sangat-sangat Tahan anti-gores Yang bisa gores Safir itu Ada cuma satu Yaitu berlian Diamond Jadi kalau diamond itu Itu satu-satunya logam Yang keras Yang bisa Yang bisa robek Safir Nah ini Nggak bisa Apa Ini tuh Nggak sekeras Safir Tapi secara pribadi Karena gue kan Pernah pake Ini jam ya Ini jam udah gue pake Sekitar 3 bulan Dan bener-bener Seperti gue ngomong Gitu Ini Sangat-sangat Seperti Sebenernya Nggak usah terlalu dikhawatirkan Karena Walaupun ini bukan Safir Nggak sekeras Safir Tapi sebenernya Oke kok Nggak Gue udah pake 3 bulan 4 bulan Tapi lihat Sampai sekarang Gue dibilang Masih bersih Sama sekali Nggak ada gores Nggak ada apa gitu Jadi Nggak usah terlalu takut gitu Dan kalaupun Misalnya ke gores Bisa Pake sedikit odol Digosok-gosok-gosok Lalu jadi bersih lagi gitu Jadi Sebenernya Nggak ada masalah Sama sekali Nah Movement-nya sendiri Ini adalah Movement Omega Caliber 1861 Nah itu adalah Berdasarkan lemannya Lemannya itu Movement yang sangat-sangat-sangat Bagus dan legendary Guys Gue mau kasih tau Satu hal ya Lemannya itu adalah Movement yang dipake Hama Patek Filip Sebelum Patek Filip Mulai bikin Chronograph sendiri Sekitar tahun 2006 Buat yang otomatik Atau 2008 Yang manual winding Jadi bisa dibilang ya guys Sebelum itu Patek Filip banyak gunain Movement dari Lemannya Jadi bisa dibayangin Betapa bagusnya Itu movementnya Dan kita bisa liat ya Movement ini dipake Di jam ini gitu Makanya ini yang seperti Ini yang bikin Smith Master Profesional itu Begitu sangat populer Karena Jamnya sendiri Dari segi harga Sebenernya Untuk Jam mewah Swiss Itu Harganya bener-bener Sangat ramah Ya tetap mahal Tapi Nggak semahal Kayak Rolex Atau Panerai Atau apa gitu Tapi Yang kita dapet gitu ya Itu bener-bener Movementnya Begitu bagus Udah gitu Kita dapet historinya gitu Bagaimana ini jam Pernah pergi ke bulan Jadi Makanya ini Jam bener-bener ya Sangat-sangat digemari Oleh orang-orang yang Antusias soal jam Dan Banyak orang yang koleksi Juga gitu loh Karena Ya jamnya itu Bener-bener legendaris gitu Dan gue nggak peduli Walaupun Banyak orang yang mungkin Udah punya Patek Filip Atau punya Fajron Konstantin Atau jam-jam lainnya Yang keren-keren Yang mahal-mahal Tapi tetap Mereka tetap punya Jam Spin Master Profesional gitu Karena ini bener-bener legendaris Dan Movementnya ini Manual Winding Jadi harus diputer guys Setiap hari gitu ya Nih seperti gue Nih Gue tunjukin Nih tuh Lihat Dan ini Sangat-sangat Enak ya Gue sendiri Jujur Sejak pake jam ini Gue jadi lebih suka Manual Winding Movement gitu Karena Kalau otomatik itu Harus terus dipake Kalau nggak dipake Dia mati Dan Otomatik itu Nggak bisa Kita puter-puter sini Kita puter-puter sini Bisa Tapi dia tuh Ada semacam mekanisme Dimana Kita nggak akan bisa Muter sampai Power-nya tuh Keisi penuh Di jam otomatik Dia jadi paling Sekitar 70-80% Penuh gitu Tapi kalau menu Winding kayak begini Kita bisa puter Terus kayak begini Sampai Sampai suatu saat Gitu ya Dan dia akan mentok Nah ini Kayak ini Ini gue puter Terus gitu kan Nah ini dia ngisi tuh Dia ngisi tuh Dia ngisi Gitu ya Penuhnya sampai 48 jam Kalau udah penuh Dia bisa tahan sampai 48 jam Nah Ini gue Tuh Makin lama Makin keras Makin keras guys Nah ini gue masih bisa puter Nah ini berarti dia masih bisa Gue isip Nah gue Akan puter Terus guys Nah 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 udah Nggak bisa diputernya gitu Udah keras Nah kalau udah keras Itu berarti tandanya udah full Udah penuh Nah dia Kalau penuh kayak begitu Dia bisa tahan sampai 48 jam Tapi kalau jam otomatik Dia nggak bisa penuh Diputer sampai bagaimanapun Dia akan Paling sekitar 70-80% Abis itu udah Dia harus dipakai Untuk terus ngisi Apa Power-nya gitu Jadi Jujur gue Malah lebih suka main No winding Karena apalagi Kalau misalnya kita punya Lebih dari 2 atau 3 jam Kita kan nggak bisa pake Jam itu tiap hari kan Makanya gue lebih suka Manual winding gitu Bisa diputer Lalu Udah gitu Gue mau ngomongin Soal ketebalannya Proporsi ya guys Ini jam Bener-bener jam yang Sangat legendaris Karena Proporsinya ini Bener-bener Gue boleh bilang Mantep banget gitu Kenapa Ini di website Ini di website Tulis Besarnya dalam 42mm Tapi Sebagai Orang yang udah Gunain ini Dan Owner ya Gue bisa ngomong Itu bohong Karena sebenarnya Kalau kita ukur Dari bezel Sini Jam yang ukurannya Yang Apa ya Yang Ukurannya paling ideal ya Yang klasik gitu ya Itu 38mm Sampai 40mm 39mm Itu bener-bener Sweet spot banget lah Nah ini jam Sebenernya lebar Ada 39mm Tapi dituisi 42mm Itu bener-bener ngaco Gitu Karena 42mm Itu diukur Sampai ke crown sini Dan itu bener-bener Menyesatkan gitu ya Terus udah gitu Kita boleh lihat juga Ketebalannya Nah ini jam Juga Dari segi ketebalan Sangat-sangat-sangat Apa ya Namanya Moderat lah Karena Boleh dibilang Nggak bilang tipis Nggak bilang tebal juga Jadi sedang-sedang aja gitu loh Dan Dan Ditulis 14mm Tapi sebenarnya Kalau Apa Waktu udah dipakai gitu ya Karena ini seperti Seperti Rolex Dweller Atau Jam-jam lain ya Dia tuh Tebalnya tuh Diukur dari ke bawah sini nih Dan ini Bagian bawahnya itu Dia tuh agak melengkung Ke bawah gitu loh Jadi Waktu dipakai ke tangan Ini sebenarnya Lengkungan ini Ininya tuh Akan hilang gitu Nggak kentara nih Seperti begini Kalau gue pake Tuh Lihat guys Dia akan hilang gitu loh Ininya tuh Nggak akan kentara Lihat Dia akan Akan masuk ke bawah kulit gitu loh Jadi makanya itu yang gue bilang Apa ya Desainnya itu bagus sekali gitu guys ya Dan Ya jadi Nggak bilang tebal Nggak bilang tipis Itu yang bagus Jadi Kesimpulannya guys Ini gue suka banget Nama ni jam Karena kesatu Historinya Sangat-sangat dalam Udah gitu Masalah movementnya juga Mantep banget Kita dapet Kalibur 1861 Lemannya Dan udah gitu Dari Omega Yang gue suka lagi adalah proporsi Proporsi ini bener-bener mantep Nah guys Kalau lo suka jam ya Salah satu hal yang Gue nggak tau Ada orang yang Gila sama movement Nama ini Nama itu Tapi gue secara pebadi Paling gue Perhatiin ya Itu adalah proporsi Jadi kalau jam itu ya Apa Proporsinya Keren gitu ya Jatohnya tuh Di tangan tuh Nggak bilang gede Nggak bilang kecil Nggak bilang tebal Nggak bilang tebal Nggak bilang tipis Dan ini merupakan Salah satu jam Yang gue boleh bilang Proporsinya Paling bagus di market Salah satu yang paling baik Di market gitu loh Bener-bener elegan banget Dan Apa Untuk harga yang lo dapet ya Bener-bener Nggak ada Nggak ada kronograf Dengan harga Sekitar Speedmaster Yang bisa saing Hama dia Kita bisa lihat Saingannya Speedmaster Mungkin IWC Pilot Atau mungkin Apa lagi IWC Pilot Atau Kronograf-kronograf Lainnya di market gitu ya Tapi Jujur guys Kalau lo punya Tweet ya Mendingan beli Speedmaster Karena Bener-bener lo dapet Banyak banget Gue bilang Lo dapet movement Yang lebih superior Karena Bener-bener udah Tingkat lemahnya Udah gitu Kedua Proporsinya bagus sekali Dan udah gitu Historinya sangat-sangat dalam Oke guys Gitu aja kali ya Dan ini Bagian belakangnya Kita bisa lihat Ditulis Flight Kalau kalian bisa lihat Flight qualified By NASA For all Men's space Mission Dan kita bisa lihat Profesional The first Man The first watch Worn on the moon Jadi Dan ini ada Simbolnya Hippocampus Gitu Jadi bener-bener keren banget Dan udah gitu Kristalnya Dan ini juga guys Oh iya Satu hal yang gue Juga pengen kasih tau Kenapa gue suka banget Sama Headslide Crystal Karena Liat guys Dia tuh Liat ini Yang gue demen lagi Dari ini jam Liat guys Ininya Ininya tuh Crystal Bener-bener dome Gitu loh Jadi kayak Cembung gitu Waduh Itu cakep banget Oke guys Begini aja kali ya Review kali ini Kalau kalian mau tanya Atau gimana Pause aja langsung Comment di bawah Dan Buat kalian yang belum subscribe Guys Sekali lagi Tolong subscribe Nanti kan saya Di review-review saya selanjutnya Dan saya akan Upload Konten-konten yang lebih menarik Di kedepannya Terima kasih guys Sudah nonton Bye-bye Bye-bye